Iya, akhirnya bisa lepas juga guys ya Ini baterai lama dan kita pasang baterai barunya Dan akhirnya selesai juga pemasangan baterai di iPhone 7 Plus ini Halo teman-teman ku yang ada di sana Di video kali ini saya mencoba untuk mengganti baterai di iPhone 7 Plus ini ya Kita nyoba skill amatiran untuk mengganti baterai iPhone 7 Plus Baterainya ini 75% kita coba ganti apakah bisa Langkah pertama siapkan dulu obeng dan peralatan lain Kemudian kalian lepaskan baut LCD nya Bagi kalian yang belum punya peralatan seperti saya ini Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi Kita cari cuan tipis-tipis lewat Shopee Affiliate Tolong dibantu guys Oke, ini sudah berhasil terlepas untuk baut LCD nya Langkah berikutnya harus berhati-hati karena melepas LCD nya Nah, LCD iPhone 7 Plus ini masih ada lemnya Agar mempermudah melepaskan LCD Kita pakai cairan khusus LCD Dan LCD nya sudah berhasil terbuka Dan seperti ini mesin-mesin iPhone 7 Plus Ada mesin, ada kamera, ada baterai, dan lain-lain Langkah berikutnya kalian harus melepaskan plat dan soketnya Langkah berikutnya melepaskan baterai Nah, disini ada lemnya Jadi harus dilepas dulu Nah, akhirnya selesai juga untuk melepaskan baterai lamanya Sekarang kita ganti untuk baterai baru Oke, langsung kita pasang LCD nya Dan kita coba nyalakan iPhone 7 Plus ini Untuk mengecek kondisi baterai yang baru Oke, iPhone nya sudah menyala Aku kira gak bisa nyala lagi guys Habis kita bongkar, kita cek Untuk baterai hard nya disini Oke, ini kebaca di 100% Untuk umum mengenai tidak ada baterai servis lagi Sebelum kalian pasang kembali Kalian cek dulu kondisi baterai nya Apakah ada drop atau cepat habis baterai nya Ya, kalian cek dulu, nonton Youtube Atau dengerin musik Kalau sudah oke, langsung pasangkan kembali untuk plat-plat nya Jika sudah terpasang plat dan baut-baut nya Jangan sampai ketinggalan ya Kalian rekatin kembali untuk LCD nya Jangan lupa dilem Biar makin rapat Yang terakhir, tinggal dipasang baut LCD nya Dan akhirnya selesai juga Untuk mengganti baterai iPhone 7 Plus ini Kukira setelah saya bongkar HP nya gak bisa nyala lagi Untuk iPhone jadul seperti ini Gak perlu pindah chip baterai nya Nah, kalau pindah chip baterai itu Kalau gak salah di iPhone XS ke atas Itu harus pindah chip baterai nya Kalau gak gitu, baterai nya langsung terdeteksi Baterai tidak original alias komponen tidak dikenal Dan tutorial ini lebih cocok untuk pemula Karena lebih gampang Gak perlu pindah chip lagi Tapi ya gitu Semua kembali ke kalian Kalau terjadi apa-apa ya Kalian tanggung sendiri guys Dan gitu aja untuk video kali ini Mengenai cara bongkar Cara ganti baterai di iPhone 17 Semoga tutorial ini bisa membantu Kalian yang masih pemula Sama saya juga Dan kita buat tutorial apa lagi guys ya Selain ini Tulis saran kalian di komentar guys Oke, sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya